Intro Dijadwalkan akan mendaratnya Obor ASEAN Games di wilayah Sumatera Selatan Kapolda Sumatera Selatan mengkerahkan 1600 personil untuk mengamankan jalannya pawai Obor tersebut Rencananya Obor tersebut akan dibawa mulai dari Jakabaring kemudian digiring ke Jebatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang itu sendiri dan rencananya akan dibawa keliling di beberapa tempat wisata yang ada di wilayah Sumatera Selatan Pawai Obor saya lihat itu ada 1637 karena mulai dari Jakabaring kemudian akan digiring atau dikawal atau dibawa lari sampai ke jalan apa itu namanya Ampera Jembatan Ampera sebagai ikon daripada kota Palembang dan kemudian setelah itu akan dibawa keliling kota Palembang kemudian akan dibawa ke Pulau Kemarau ada sebuah obyek wisata di sini Pulau Kemarau dan setelah itu akan diindapkan di rumah wali kota kurang lebih tugas pengamanan selama 3,5 hari ya mungkin di kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan 1.600an personil yang kami libatkan khusus untuk mengamankan Pawai Obor ini bahkan di beberapa tempat kami bentuk sebagai apa namanya pagar betis karena kami tidak ingin ada gangguan, kelancaran, keamanan daripada prosesi Pawai Obor itu sendiri dari Sumatera Selatan Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata